Intro Maisa Andika Setiawan, atau yang populer dikenal dengan Babang Tamfan. Mantan vokalis kangen band ini terus bersemangat untuk mengenyam pendidikan. Ia mengatakan bahwa pendidikan sangatlah penting untuk didapatkan. Andika mengikuti ujian paket B untuk mendapatkan ijasa setara sekolah menengah pertama. Meskipun dirinya sudah terkenal di seluruh Nusantara, ia mengajak semua pihak untuk terus bersemangat meraih ilmu dan jangan malu untuk mendapatkan pendidikan sekolah. Ia mengambil paket B karena ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa pendidikan itu harus didapatkan oleh anak bangsa. Ia mengatakan, apabila ingin menjadi orang yang pintar, maka harus belajar. Menjadi orang terkenal, banyak uang dan tanpan harus disertai dengan pendidikan yang baik. Dukungan dari keluarga, kepala sekolah dan orang-orang dekatnya yang peduli terhadap dirinya membuat Andika menjadi bersemangat untuk sekolah. Bahkan dirinya ingin terus mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Ada yang frustrasi, gara-gara, kasus. Ada beberapa temen gua yang menyenyial zaman sekarang kasus, narkoba, terus masih lagi sekolah, malu anak tertangkep pada saat PKS. Nah disini gua menekankan, belajar itu gak butuh umur berapapun sebenernya. Selagi dia mau belajar, selagi dia mau pintar, gua rasa pendidikan gak akan kenal waktu batas pendek gitu. Itu aja sih kalau gua. Kenapa gua mencetuhkan gua sekolah lagi? Gua menunjukkan yang lorang lakuin, gua yang sudah lebih tua dari lorang, gua mahal, masalah yang muda-muda gak mahal. Apalagi yang lebih tua dari gua gitu kan. Harus mau gitu. Jadi pada dasarnya, ikutin uji ini untuk kemampuan meningkatkan kemampuan pribadi ya? Apakah dia kan daftar bidang tersohor nih ya? Udah, sebenarnya pendidikan mesti gak diperlukan gitu gitu. Kalau gua gua pikirnya gini ya, ketika gua bodoh, maka belajar ini lah yang defense gua kan gitu loh. Untuk meng-counter otak gua. Gak mungkin orang itu pintar kalau gak belajar gitu loh. Dan disitu ada yang meng-counter gua. Itu salah satunya kayak panah sekolah selalu mendukung saya, Dik, lanjutin, Dik, lanjutin, lanjutin. Dia gak bosen-bosen, udah kayak anaknya gua dicelewetin gitu loh. Cuman satu hal yang gua pikir, Ya Allah gitu loh, masih ada orang yang peduli sama gua. Teman-teman gua aja gak peduli, orang gua gak sekolah kan gitu. Nah disitu gua menghargai kepala sekolah sebagai guru gua, sebagai ibu gua. Panutan gua yang gua banggain sekarang akhirnya gua sampai gitu loh. Dalam titik ini gitu loh. Jadi ketika orang membeli support, seorang guru ataupun kepala sekolah memberi gua support, maksudku guanya lemah gitu loh. Disitu gua harus nunjukin punya rasa tanggung jawab dulu gitu loh. Gitu kan, gitu sih. Apakah nanti ketelah jenjang berikutnya kan? Lanjutin, peruat tinggi juga nih bang? Ya, rencana sih suruh kepala sekolah tersindik sampai kuliah. Yang seolah gua sampai kuliah. Kedepan ada rencana buat masuk ke politik? Kalau politik gak lah, gua ada sementara ini ampun. Terima kasih politik udah ngajarin saya. Triadi Isworo melaporkan untuk Lampos TV.